Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue, Giyar. Di video kali ini, gue mau ngebahas sebuah monitor pribadi gue yang udah gue pake selama kurang lebih 4 bulanan, yaitu AOC24G2E5. Disclaimer dulu, gue bukanlah orang yang ekspert dalam urusan monitor, jadi gue gak akan teknis banget ngebahas si monitor ini. Gue bakal sharing aja pengalaman atau kesan gue selama 4 bulan pake monitor dari AOC ini. Dan kenapa gue bisa bilang kalau monitor ini adalah monitor terbaik dengan harga di bawah 2 juta. Monitor ini gue beli di salah satu marketplace dengan harga 1,8 jutaan pada bulan September 2020. Monitor ini sendiri adalah sebuah monitor gaming yang gue bisa bilang dengan harga segitu dan ngeliat fitur yang ditawarkan, monitor ini cukup affordable, bahkan sangat affordable. Sebelum beli monitor ini, gue sempet riset juga beberapa monitor di range harga yang sama, karena budget gue juga di bawah 2 juta pada saat itu, dan gue sih gak nemu pilihan yang lebih bagus dari AOC24G2E5 ini. Sempet kepikiran buat ambil LG 24MK600, cuma setelah ngeliat spek lebih unggol AOC, dan dari desain juga gue pribadi lebih suka sama desainnya AOC, akhirnya ya gue beli monitor ini. Untuk desainnya sendiri, AOC24G2E5 ini punya desain yang emang gaming banget. Di bagian depan bawahnya terdapat logo dari AOC, terus di bawahnya lagi ada garis merah yang menurut gue cakep banget, bikin kesan gamingnya lebih hidup lagi. Lalu di bagian kanannya ada beberapa tombol fisik yang berguna buat nyalain monitornya dan juga buat setting monitor ini. Pada bagian belakang monitor juga terdapat aksen merah berbentuk huruf V miring gitu yang ada di sisi kiri dan kanannya, yang lagi-lagi menurut gue cukup bikin monitor ini terlihat emang layaknya sebuah monitor gaming. Walaupun ya sebenernya bagian belakang dari monitor ini juga gak bakal kelihatan sih ketika kita lagi pake monitornya. Terakhir di bagian atasnya terdapat lubang udara dan juga logo AOC. Untuk stand dan base plate atau kaki monitornya juga ganteng banget sih menurut gue pribadi. Khas monitor gamingnya AOC banget. Terus kerasa cukup solid juga untuk build quality-nya. Dan hal yang gue suka dari standnya itu buat bongkar pasangnya, kita gak perlu baut ataupun obeng sama sekali. Tinggal copot pasang aja. Terus di bagian tengah dari stand monitornya ini terdapat sebuah lubang yang berguna buat keluar masuknya kabel yang mana menurut gue jadi nilai plus lagi karena kabel dari si monitor ini pun jadi kelihatan lebih rapih. Ya bisa dibilang buat kabel manajemennya lah. Tapi sayangnya buat monitor stand bawaannya ini belum bisa head adjustment naik turun, cuma bisa tilt aja. Ya sebenernya hal itu cukup wajar sih kalau mengingat harga dari monitor ini. Tapi hal bagusnya monitor ini udah support Vesamount berukuran 100x100mm. Jadi kalau kalian mau beli berdekat Vesamount-nya ya bisa banget. Itu pun kalau misalnya kalian mau adjust monitornya lebih leluasa. Kalau gue sih ngerasa cukup-cukup aja pake stand monitor bawaannya ini. Hal yang disayangkan menurut gue sih di paket penjualannya monitor ini gak ngasih kabel HDMI. Walaupun ya kalian bakalan dapet kabel DisplayPort, cuma menurut gue yang lebih umum itu ya kabel HDMI. So sebelum beli monitor ini pastiin kalian punya kabel HDMI-nya atau ya tinggal beli aja sih. Untuk port-portnya monitor ini udah dilengkapi dengan 1 buah DisplayPort, 2 buah slot HDMI, 1 buah VGA, ada jack audio out juga yang bisa dipake buah colokin headset, dan yang terakhir tentu aja ada colokan powernya. Untuk model portnya ini juga udah model yang kebawah, jadi tentu aja kabel-kabelnya bisa lebih ditata lagi. Gak terkesan berantakan lah. Oke, ngomongin soal spesifikasi, monitor ini memiliki ukuran 23,8 inci dengan panel IPS yang bezel-less. Tipis banget bezel-nya, gue suka. Full HD 1080p juga, terus monitor ini memiliki brightness sampe 300 nits, refresh rate 75Hz, response time 1ms, contrast ratio 1000 banding 1, dan untuk color gamutnya monitor ini udah ntsc 110%, sRGB 126%, dan DCI-P3 80%. Lanjut, buat fitur-fiturnya sendiri, monitor ini udah support AMD FreeSync, yang mana bisa kalian aktifin melalui setting dengan tombol yang ada pada monitor ini. Selain itu, di setting tersebut kalian juga bisa aktifin HDR mode yang ada 3 pilihan. Antara lain itu ada HDR picture, HDR game, dan HDR movie. Dan HDR di sini sih, kalau yang gue baca dari websitenya, bukan HDR dari layar monitornya, melainkan semacam software bawaan monitor buat ngubah konten standar terlihat seperti konten HDR. Kalau ada yang tau lebih soal fitur HDR ini, boleh banget komen di kolom komentar di bawah ya, takutnya gue misinformasi. Terus, setting yang ada pada monitor ini juga lumayan banyak dan terbilang cukup lengkap juga, kayak contohnya tersedia beberapa game mode seperti FPS, RTS, Racing, dan bahkan kalian juga bisa bikin profile sendiri. Selain itu, juga terdapat mode low blue light yang siapa tau berguna juga buat kalian. Sebagai monitor gaming, udah sepatutnya dicoba buat main game. Selama main game pake monitor ini, gue sih ngerasa nyaman-nyaman aja. Dan bahkan dengan ukuran layar 24 inci ini, menurut gue udah ukuran yang pas sih, gak kegedean ataupun kekecilan. Sementara untuk mode gaming yang gue sebutin tadi, gak terlalu kepake sih kalau buat gue pribadi, karena gue juga jarang main game FPS, RTS, ataupun game racing. Paling gue cuma ubah echo mode ke mode game aja sih kalau gue main game, untuk game mode-nya ya jarang banget kepake lah. Cuma pas sesekali nyoba main game FPS juga gak terlalu kerasa sih perbedaannya. Ya, secanggih apapun gear, semuanya balik lagi ke skill masing-masing. Terus refresh rate yang udah 75Hz di monitor ini, menurut gue pribadi gak terlalu kerasa bedanya sama 60Hz. Kayak kerasa sama-sama aja. Selain buat main game, gue juga pake monitor ini buat keseharian kayak nonton Youtube, Netflix, ngerjain tugas, ngedit video, browsing, dan lain-lain. Gak ada keluhan sama sekali, enak dan nyaman banget lah. Apalagi bezel tipisnya ini bikin monitor ini jadi semakin keliatan lebih bagus lagi. Untuk layarnya, kerasa tajam dan warna yang dihasilkan juga udah bagus banget sih kalau menurut gue. Ditambah lagi, OC24G 2L5 ini memiliki viewing angle 178 derajat, yang mau diliat dari berbagai sisi ya tetep bagus-bagus aja. Ya, walaupun monitor ini adalah sebuah monitor gaming, tapi buat kebutuhan multimedia ataupun buat content creation, kayak ngedit foto, ngedit video, monitor ini sih udah kerasa cukup banget. Apalagi ya yang udah gue sebutin tadi, NTSC 110%, SRGB 126%, dan DCI-P3 80%. Kalau kalian masih bingung itu apa, silahkan kalian cari aja di Google deh buat penjelasan lebih lengkapnya. Kesimpulannya, menurut gue, OC24G 2L5 ini adalah monitor terbaik di range harganya. Desain gaming keren, secara spesifikasi udah mumpuni banget, fitur lengkap, semua yang kita dapet di monitor ini dengan cuma ngeluarin 1,8 juta, menurut gue udah sangat-sangat worth it. Ya, setidaknya sampai saat video ini dibuat. So, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.